Keren gak? Xiaomi Mi 9 berubah menjadi Google Pixel 5. Oh iya, di video ini saya ingin curhat. Dan saya ingin menjelaskan custom ROM Pixel Experience Android 12 L. Kalau menurut kalian info ini tidak penting, terus dapat internetnya hasil hotspot. Skip aja, gak apa-apa kok. Ya, saya ingin membahas ROM Pixel Experience Android 12 L. Dalam tahun 2017, Pixel Experience bisa dibilang proyek iseng. Dulu orang tua itu iseng doang. Nyatanya malah lu nongol. Tapi karena banyak penggemar ROM Pixel Experience dan semakin populer, akhirnya Pixel Experience itu jadi custom ROMers Mi yang bisa kalian install di berbagai brand Android. Ya, contohnya adalah Xiaomi, Redmi, Usus, Realme, Samsung, OnePlus, tapi Vivo dan Oppo kayaknya gak masuk. Nah, beberapa perangkat Android mid-rank cuma menerima OS terakhir sampai Android 10. Kalian bisa merasakan Pixel Experience 12 L di Xiaomi Mi 9. Nah, sedangkan Xiaomi Mi 9, firmware terakhirnya sampai MIUI 12, Android 11. Ini adalah salah satu contoh kalau custom ROM itu bisa memperpanjang umur HP Android. Ya, kalian bayangin saja. Beberapa tahun, OS tidak diperbaharui. Ya, sistem HP pasti bakalan korup juga. Ya, sama saja kayak utang lah. Kalau misalkan tidak ditagih ya bakalan lenyap. Nah, setelah HP Cineet kalian menyala, kalian bakalan dikasih tampilan Google Pixel secara keseluruhan. Ini tidak hanya sebatas tema saja. Semua fitur termasuk user interface, tema, font, icon dan semua fitur dari Google Pixel ada di HP Cineet kalian. Ini adalah ROM resmi yang di porting dari ROM Google Pixel. Ya, mungkin ini adalah hal biasa buat operator yang sudah pehot atau jembutan ya. Tapi bisa jadi pengalaman luar biasa buat user awam. Oke, membahas tentang aplikasi yang terpasang di ROM Pixel Experience. Mungkin kalian tidak akan melihat aplikasi Bejibun yang tidak guna di ROM ini. Jadi, pengembang Pixel itu sudah memilih beberapa aplikasi penting yang biasa kita pakai. Contohnya adalah galeri, kontak, pesan, browser, bahkan file manager. Ya, mungkin untuk aplikasi Xbiru tidak ada. Nah, custom ROM itu jarang sekali install aplikasi yang tidak guna di OS-nya. Karena ya, ujung-ujungnya aplikasi yang terpasang itu jadi tidak terpakai, menghabiskan memori dan membuat HP Android kalian lemot. Nah, Pixel Experience itu benar-benar fokus sama kinerja dan stabilitasnya. Makanya, aplikasi yang dimanage itu tidak lebih dari 50 aplikasi saja. Tidak seperti MIUI 12. Sebenarnya, Pixel Experience itu punya dua varian. Pixel Experience yang biasa dan Pixel Plus. Nah, dari kedua jenis ROM ini, basicnya itu sama. Cuma beda dari beberapa fitur saja. Nah, Pixel Plus itu punya kelebihan tersendiri dibanding Pixel Experience. Contohnya adalah pengaturan volume per aplikasi, trafik monitor jaringan, dan beberapa modifikasi user interface. Nah, di bagian setelan quick setting juga itu lengkap banget. Contohnya, screenshot 3 jari, live display, profil warna, bahkan kalibrasi warna. Nah, custom ROM Pixel Experience itu tidak butuh mode ataupun aplikasi tambahan untuk modifikasi status bar. Nah, kalian itu bisa modifikasi status bar Pixel Experience lewat setelan sistem. Misalkan ingin memindahkan jam, terus edit tanggal, bahkan munculin trafik monitor. Nah, kalian juga bisa ganti wallpaper itu secara langsung dari menu home-nya. Jadi, kalian tidak perlu buka galeri atau harus ribet-ribet masuk ke setelan. ROM kalian bisa tidak? Nah, membahas tentang keamanan OS. Sebenarnya pihak tertentu itu melarang hape kita dimodifikasi atau menggunakan OS yang tidak resmi. Apalagi hape Xiaomi berubah menjadi Google Pixel, atau hape Odo itu berubah menjadi Advan. Makanya kan beberapa aplikasi pihak ketiga, contohnya mobile banking ataupun aplikasi perbankan, memblokir OS custom yang sudah dimodifikasi. Alhasil, aplikasi yang kita install itu tidak bisa dibuka dan tiba-tiba tertutup sendiri. Nah, seharusnya kalian masih bisa menggunakan aplikasi-aplikasi perbankan di ROM ini. Karena Pixel Experience menggunakan kode resmi dari Google dan benar-benar fokus sama keamanan OS. Jadi, custom ROM yang aman dan bisa kalian gunakan untuk membuka aplikasi yang melarang akses root adalah Pixel Experience. Intinya, selama hape Android kalian tidak di root, aplikasi mobile banking masih bisa dibuka. Cuma, saldo itu tidak menambah-nambah, jadi harus diisi ulang. Nah, sekarang kita beralih ke kinerja. Jujur saja, selama 4 hari pakai Pixel Experience Android 12 L, hape saya tidak di root sama sekali. Saya main game war of tank dan game Genshin impacak rata tanah 69 fps di ROM ini tanpa root. Saya cuma pakai magic tweak yang versi terbaru saja. Awalnya saya tidak pakai magic tweak karena grafiknya sedikit ngegeter. Jadi, saya pasangkan supaya fps lebih stabil. Ya, mungkin kestabilan fps itu tidak senyaman hape yang sudah di root. Tapi fps segini sudah cukup untuk bermain game berat. Kalau misalkan ingin lebih OP lagi, saran saya mendingan di root saja. Jadi, kinerja ROM Pixel Experience tidak bisa diaduk dengan stock ROM UI ataupun stock ROM yang lain. Ya, menurut saya, stock ROM itu silahkan nilai sendiri saja. Pixel Experience punya 2 tipe cara install nya. Yang pertama, menggunakan custom recovery. Yang kedua, menggunakan ADB sheet load. Cara yang kedua ini khusus beberapa hape android yang tidak punya custom recovery. Jadi, silahkan pilih salah satu saja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.